Oke selain data products disini juga ada yang penting yaitu adalah kategoris ya Jangan lupa disini kita ganti dengan kategori controller seperti ini Dan disini yang boleh akses itu hanya owner Kita gak mau buyer itu dia bisa akses beberapa rute ini Karena nanti berbahaya mereka bisa menambahkan produk atau kategori sesuka mereka Ya padahal mereka bukan pemilik apotek seperti itu Nah selanjutnya adalah untuk melakukan uji coba pada rute ini Yang pertama kita uji coba prefix Lalu yang kedua adalah kita uji coba bagian user role disini Oke jadi kita bisa buka terminal seperti biasa Dan disini pertama VT nya udah jalan ya Untuk bagian user interface seperti CSS, javascript dan juga sebagainya Dan disini kita hanya perlu menjalankan PXP artisan serve Untuk menjalankan project Laravel kita pada server lokal Nah disini tinggal dibuka aja oleh kalian Well inilah kurang lebih tampilan dari Laravel 11 Sedari awal bikin project kita belum jalankan projectnya ya Baru sekarang karena kita terlalu fokus kepada database management terlebih dahulu Tidak apa-apa itu bagus ya Dan sekarang setiap kita selesai melakukan proses instalasi Laravel bridge di sebelah kanan Itu ada button login dan juga register Karena sebelumnya kita sudah membuat sebuah seeder Jadi datanya sudah ada dan kita bisa coba Oke kita copy Kita coba login Nah disini berhasil login ya Seperti ini Oke Tapi kalau kita lihat pada data users Disini Hanya ada satu data Yaitu owner Nanti kita akan coba daftar sebagai buyer Untuk sekarang kita coba dulu nih Rutenya udah berhasil belum Tadi terkait prefix Ini kan pertama dia dibungkus out Kalau dia si pengguna belum login Belum ada out Ini gak bisa akses admin Seperti ini Jadi disini kita coba Dia prefixnya adalah admin ya Berarti perlu namain admin Baru disini Produks seperti ini Oke Dan otomatis Dia akan membuka Bagian index Ya itu yang pertama Kalau kita mau akses Function create Dari controller ini Kita hanya perlu menambahkan garis miring lagi Yaitu create Seperti ini Oke Misalnya di create ini Kita return BWA desainnya Oke Seperti ini Kita coba simpan Dan kita refresh Dia akan seperti ini Tapi ketika kita hapus create nya Dia akan mengakses index Disini Misalnya kita coba ya Bagus untuk portfolio Kita coba simpan Lalu kita refresh Dia akan seperti ini Ya Jadi enaknya pakai resources itu Kita gak perlu daftarin satu-satu seperti ini Dia sudah terdaftar langsung Seluruh resource yang ada di dalam controller tersebut Seperti index Create Store Dan juga lainnya Seperti itu Oke Berarti sampai sini Bisa kita pastikan bahwa Proses routing kita sudah berhasil ya Dan berjalan dengan sesuai ekspetasi kita Nah disini Kita akan coba Mendaftar akun baru sebagai Buyer Apakah kita bisa mengakses Menu yang dilindungi ini Oleh middleware role ya Disini Owner Jadi kita coba balik lagi aja Kepada Dashboard seperti ini Setelah itu kita bisa coba Logout Oke Lalu kita register Disini misalnya Angga Angga Pembeli Dotcom Kita masukin passwordnya Seperti ini Nah selanjutnya Ini biar lebih mudah Saya tambahkan Menu aja disini ya Jadi kita bisa Control P Atau command P Kita cari Navigation Blade Seperti ini Selanjutnya adalah Saya coba Copy paste Disini Routenya Kita harus memberikan Nama routenya Yang ada di Web ini Yaitu adalah Admin Dot products Dot index Oke Jadi untuk mengakses Indexnya Admin Dot products Dot index Seperti ini Ini bisa kita copy Lalu kita paste Disini kita Manage Products Oke Ini muncul Menunya ya Walaupun saya Daftar sebagai Pembeli Ini bahaya Sebenarnya Tapi nanti Bisa kita akalin Kita coba dulu Dan ketika kita klik Walaupun menunya muncul Ini tidak dapat Diakses Karena Si pengguna Ini Dia tidak memiliki Roll ya Jadi kalau kita buka Table Model has Roll Disini Tidak ada Oke Sorry Kita coba lihat Disini Nah hanya ada Data pengguna Pertama saja Yaitu adalah Funny Nah gimana caranya Walaupun yang daftar itu Memiliki Sebuah Roll Yaitu Roll untuk Pembeli Nah di Laravel Kita harus Mengubah Fungsi Bawaan mereka Nah kita Control P lagi Kita cari disini User Registered Sorry Registered ya Registered user controller Kita buka Seperti ini Lalu Di bagian sini Ya Ketika dia Sudah berhasil Register Kita buka ya Kelas registernya Nah disini Perlu kita Perlu kita kasih Roll Oke Jadi kita bikin Variable dulu User Kita ambil data User yang baru saja Di daftar itu Untuk ambil ID nya App Seperti ini Terus kita Ambil Models Lalu disini Modelnya adalah User Seperti ini Selanjutnya Kita cari Ya User ID Kan tadi baru saja Didaftarin ya Nah setelah didaftarin Kita akan ambil ID nya Disini Setelah itu kita Kasih Assign Roll Seperti ini Oke Ya itu adalah Buyer Ya Jadi ketika Proses daftar Pengguna Terbaru Kita langsung Otomatis Memberikan Data tersebut Sebagai Pembeli Ya Nah selanjutnya Adalah Kalau kita coba Daftar lagi Misalnya disini Saina Sainapembeli Dotcom Lalu kita coba Register Nah ketika kita Cek pada DbEver Untuk Pendaftaran akun Barunya sudah berhasil Sekarang kita cek Apakah akun Tersebut memiliki Sebuah Roll Oke Jadi ini ID usernya Adalah Tiga Dan di Roll ID Kita lihat disini Dia sebagai Buyer Jadi udah berhasil Ya Oke People with the spirit of learning Begitulah pembelajaran Untuk kali ini Jika kalian mengalami Sebuah kendala Dalam belajar Mari kita diskusi langsung Pada grup yang telah Saya sediakan Untuk kelas ini Dan apabila kalian Belum bergabung pada Grup diskusi Silahkan menghubungi Pihak BWA Untuk mengundang kalian Kepada grup tersebut Dan kita bisa mulai Berdiskusi Oke People with spirit of learning Mari kita lanjutkan Pembelajarannya 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 Terima kasih.